Insan edukasi, sejarah pembangunan kapung liberti tidak bisa dipisahkan dari sang pembuatnya yang sangat fenomenal. Dia adalah Frédéric Aguste Bartholdi, seorang warga negara Perancis. Sejak kecil, Bartholdi sangat menyukai dunia seni. Di usianya yang masih sangat muda, ia sempat menjalani profesi sebagai pelukis. Untuk mengekspresikan jiwa sininya yang berapi-api, ia berhasil membuat banyak sekali patung. Salah satu hasil kerja keras dari Bartholdi dikerjakannya saat usia 18 tahun. Sejak beranjak dewasa, ia ikut perang Franco-Crucian. Dalam perang ini, ia mendapat ide untuk membuat patung bertema kebebasan. Itulah awal mula ide patung liberti tercipta. Lokasi awal yang akan digunakan untuk tempat berdirinya pun bukan Amerika. Bartholdi yang saat itu menjelajah Mesir dan melihat seping bermimpi akan mendirikan patung termegahnya di terusan Suez. Selama kurang lebih 8 tahun, ia berjuang sendirian. Saat ada pameran, ia ikut dan menunjukkan patungnya yang sudah hampir jadi. Dari pameran ini, ia mendapatkan banyak uang yang akan digunakan untuk menyelesaikan proyek yang sangat fenomenal ini. Akhirnya, di tahun 1884, patung liberti yang merupakan simbol dari Dewa Kebebasan Libertas berhasil diselesaikan dengan sangat sempurna. Akhirnya, seorang jurnalis bernama Joseph Pulitzer memiliki ide brilian. Ia menulis sebuah artikel yang mempengaruhi warga di Amerika untuk menyumbang. Setiap orang yang menyumbang, namanya akan tampil di dalam koran. Strategi ini berhasil dan mampu membuat patung liberti berlayar jauh dari Perancis ke Amerika. Kisah tadi adalah hasil penelusuran tim kami. Semoga bisa menambah wawasan kamu. Telusur sejarah akan berlanjut dengan kisah-kisah pedelusuran bersejarah lainnya dari penjuru Indonesia selepas selingan berikut. Don't go anywhere. Stay tuned. 1.0.1 FM, Radio Kebanggaan Kita Semua. 2.0 FM, Radio Kebanggaan Kita Semua.